Ya selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung Boleh sambil nunggu teman-teman yang lain Boleh chatting-chatting dulu ya Biar kita tahu sudah ada berapa orang yang hadir Siang Pak John Halo siang Pak Ronald Wah luar biasa sekali nih Kita sambil nunggu peserta-peserta gabung ya Teman-teman bisa nanti chatting ya Tulis aja saya namanya siapa dari daerah mana Jadi kita hari ini bisa tahu nanti Teman-teman yang kita live trading dari daerah mana aja Diketik aja nanti Ya teman-teman Sambil menunggu nih baru jam 14.01 ya Nah ada Bu Amanda dari Jakarta Salam kenal Bu Amanda Halo Pak Bu Ketut ya Bu Ketut Sulis Setiawati Halo Salam kenal Bu Salam kenal semuanya Selamat siang Pak Kong Isman Honoris Harus siang Pak Lim Hong ya Selamat siang Pak Agus Wah mantap nih Bu Sinta dari Surabaya Tadi ada yang dari Bali gak ya Halo Pak Ibadur Rahman Salam kenal semuanya 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 Bapak-bapak, Ibu-ibu saya mau kasih satu polling ya. Nanti Bapak-Ibu tinggal pilih aja jawabannya ya. Halo Pak Jonathan, halo Bu Wihwa dari Batam, ada Bu Sri Rukmini, halo. Yang dari Tangerang nggak ada nih, Tangerang, Banten, Jakarta, mungkin Bekasi, Bogor. Ada dari Aceh, Pak Jul Helmi, siang Pak. Oh iya, teman-teman kalau suaranya kurang jelas atau terputus atau nggak ada suara, coba nanti dikabarin terus di chatting ya. Sama kalau memang ada sempat nge-lag, di-refresh saja bisa juga. Oke, Pak Jonathan, ada Belibang BMRI tanggal 24 Juni, 24 Juni berarti 2 hari lalu ya. Hari Rabu, oke. Oh Pak Kong Isman dari Serpong ya. Bagaimana Pak di Serpong, mati lampu juga nggak saya di Tangerang Kota seolah lagi mati listrik di sini. Teman-teman kayaknya masih banyak banget belum masuk ke sini ya, apalagi-lagi perhatiin market mungkin. Wah aman berarti di Serpong Pak ya, listrik lancar ya. Saya sambil refresh nih ya, ada sinyal apa hari ini. Ya, dari pagi tadi kita lihatin ada SMA ya. Oke, saya mulai aja ya. Selamat pagi semua teman-teman semua dari Arah Hunter. Hari ini kita akan live trading sambil kita akan menambah ilmu di dalam dunia trading saham bersama Arah Hunter. Semoga dengan acara hari ini juga Bapak Ibu nanti bisa menambah ilmunya ya. Oke, saya akan pertama mungkin saya bantu si Pak Kong Isman ya. Tadi tanyakan saham Bank Mandiri ya. Kalau Bank Mandiri Pak baru beli 2 hari sebenarnya sih jangan khawatir Pak. Karena biasanya kita kasih waktu kan sekitar 5 hari. 5 hari seperti apa. Oke, kondisinya 2 hari lalu fresh green pertama. Oke, dan pembelian kemarin itu bagus Pak ya, Pak Kong Isman ya. Jadi beli karena pertama fresh green, 2 pixel hijau dan juga pasti ada syarat atas bracket fee dan juga harganya juga berada di atas magenta ya. Nah, kondisinya dalam 3 hari belakangan ini memang dia belum mampu melewati top box. Jadi kalau untungnya Pak Kong Isman pasti menerapkan money management kan. Jadi artinya belinya bertahap. Artinya mungkin dari dana 10 juta baru masuk mungkin 3 juta atau 5 juta sambil menuhi nih break top box enggak. Kalau break top box baru tambah. Dan juga karena kondisi harga sambang Mandiri Pak sudah oke banget. Stabil di atas lautan ya, lautan pun dibawa banget. Jadi kendalanya hanya satu. Bisa enggak melewati top box yaitu resistant minggu lalu. Jadi tetap tunggu aja Pak. Kita kasih waktu 5 hari. Tapi kalau memang sampai di cross down magenta, Pak Kong Isman mau jual, boleh. Tapi pastikan ada sambung ganti yang lain gitu. Jadi kita harus belajar sabar dalam berapa hari ini ya. Gitu. Kemudian tadi kita ada pertanyaan lagi dari. Oke. Mantau BBTN dari Pak Aditya. Bang BTN ya. Bentar kita lihat BTN. Fungsi ya tadi ada yang tanya juga tadi. Bu Lim Hong ya. Mid price. Mid price itu adalah harga rata-rata. Jadi kadang kalau kita sudah beli, sudah trading, sudah profit ya. Sudah naik mungkin sudah 10% atau berapa belas persen. Dan kalau memang belum kena target price. Belum juga kena stop loss. Dan juga harga masih di atas magenta aman ya. Bahkan mungkin harga masih di atas stock box. Nah kalau misalnya titik pertama untuk jual ya. Biasanya kalau saya, kalau harganya closing di bawah mid price, saya sell. Artinya saya taking profit. Ya. Close posisi. Misalnya bisa harga di bawah mid price. Jadi mid price itu seperti harga rata-rata tengah-tengah. Nah antara harga pas lagi high sama low-nya. Nah itu mid price-nya. Jadi Suheng sudah siapkan itu untuk penjaga buat kita juga selain magenta. Nah tadi ada yang tanya, tadi BTN ya. Nah BTN. BTN. Bank BTN sama di bank mandiri ya. Bedanya kondisi bank BTN lebih bagus ya. Jadi 3 hari lalu kan sempat hijau pekat arah detekted ya. Dan kemudian di atas magenta, break top box. Dan sebenarnya sampai hari ini kan masih aman di atas top box. Jadi kalau saya bilang, tunggu aja. Tunggu dulu ya. Kecuali dia close di bawah top box atau di bawah magenta. Nah baru kita pertimbangkan untuk tutup posisi. Kalau sekarang mah tetap hold aja. Dan kita jangan khawatir. Karena ini saham BTN-nya sudah lama sideways ya. Dari harga 700-an sampai seribuan ya. Baru kali ini aja kita berhasil di atas level 1200-an. Pokoknya yang mati jangan sampai di bawah top box. Ataupun bawa magenta aja. Nah kemudian tadi Pak Leo Santoso. Halo sore. Menanyakan saham PTBA. Oke PTBA kita lihat dulu posisi seperti apa ya. Teman-teman kalau ada kendala kurang jelas di layar. Atau suara. Tolong diketik ya di chatting ya. Biar saya tahu ada problem di mana. Oke PTBA. Pokoknya kalau kita saat ini belum bisa entry beli ya. Kalau misalnya secara daily masih piksel merah semua ya. Dan juga setelah kemarin itu sempat dia break top box tapi gagal. Dan close di bawah magenta seharusnya sudah exit. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah entry ya. Harganya close di bawah magenta. Dua piksel merah. Kalau mau tutup posisi duluan silahkan. Lebih bagus duluan di taking profit ya. Atau di cut loss duluan gak masalah. Karena kemarin itu kan saya rasa pasti karena faktor pas bagi dividend ya. Berarti pas come date dia sempat naik ya. Nah pas X date-nya dia mulai turun. Jadi makanya saya bagi teman-teman yang mencar dividen ya. Saya gak terlalu sarankan. Karena kita kalau di harang ter. Prefer saya adalah kita entry di sekitar sini. Di sekitar pasar harga. Pertama break di atas magenta, di atas lautan ya. Tambah posisi di atas top box. Udah ikutin aja. Begitu tapi. Begitu sudah sekitar harga 2.500an. Itu akan adalah garis top box lama di sini ya. Kelihatan ya di sini garis top box lama. Nah kalau misalnya garis top box lama itu biasanya saya close posisi di sini nih. Ini yang top box lama nih. Saya akan close posisi. Even dapat dividennya 13%, 10%, saya ambil aja profitnya. Mungkin kita kan sudah profit dari harga bawah ya kan. Jadi kemungkinan kemarin itu yang terjadi adalah harganya naik-naik sampai ke harga level top resistennya. dan dividennya setara 30%. Ya setara kurang lebih kalau ARB sekarang berarti ARB 2 kali ya. Sampai kemarin sempat 2060 atau 2040 ya. Hari kedua ARB. Nah setelah itu hari ini masih sideway aja. Sekarang kita lagi menungguin lagi. Kapan ada posisi bisa kita beli lagi. Nah. Bu Uyhoa mau nanya. Telkom ya. Oke telkom. Nah telkom. Telkom ini, ini kalau kita lihat adalah posisinya sedang sideway panjang sekali Bapak-Ibu. Kalau sideway saya begini, saya biasakan menunggu. Menunggu kapan dia akan break dari masa sideway ini. Kalau enggak, saya biasanya prefer cari saya sama lain kalau saya. Karena kalaupun kita hanya perhatikan telkom ini belum kemana-mana ya. Jadi kita hanya waktunya kita terbuang. Saya bilang, ini kan di sekitar sini pergerakan. Jadi kita harus menunggu sampai dia berhasil, break top box ya. Nah barulah kita ambil posisi. Kalaupun memang sempat ada fresh green di atas magenta ya. Dua piksel hijau ya. Bapak-Ibu mau entry boleh. Tapi jangan load besar dulu. Karena saya lebih menunggu pas dia break top box dan break lagi dari masa sideway-nya. Oke, kemudian saya akan lanjut lagi sama Pak tadi Bank BBRI. Wah, BBRI. Mungkin Bapak-Ibu ada yang bertanya mungkin nih. Kok bisa ya? BBRI-nya sama hampir satu minggu, kemana-mana nih. Tapi beda dengan BTN, Bank Mandiri, BBNI. Sekali naik bisa 8% atau 6%. Ya, sebenarnya kita bisa lihat di sini juga. Sama, kondisi Bank BBRI juga masih lagi sideway Bapak-Ibu. Jadi sideway-nya mungkin lebih pendek di sekitar sini ya. Nah, jadi ini sebenarnya lagi mungkin sedikit lagi lah. Jadi sedikit lagi akan ketahuan ujungnya. Ujung ini, jadi setelah mungkin lagi tahap negosiasi seperti kata Pak Surya ya. Lagi negosiasi antara pihak magenta dan pihak lautan. Ke arah mana nih BBRI? Jadi mau uptrend ke atas atau break bottom box. Turun ke bawah koreksi lagi. Karena memang sudah dekat di persimpangan ini. Jadi kita akan ambil posisi, close posisi. Bagian trading jual dulu kalau gimana. Ya kalau sudah muncul dua piksel merah atau di bawah bottom box. Entry posisi dan tambah lot gimana. Kalau kita sudah berhasil, dia melewati fase sideways-nya ya. Dan ini kita kalau sudah lewat ini kita lebih enak. Baru bisa kita ambil posisi nantinya. Saya menungguin. Memang secara trend, ini BBRI sih memang uptrend dan abis uptrend sideways ya. Di masa sideways ini kita harus menunggu bersabar ya. Ke arah mana nih. Ya kalau memang kita lihat sih, ini kan akhir bulan Juni ya. Kita akan lihat nanti minggu depan setelah dia close posisi kuartal dua ini seperti apa. Biasanya bayangkan kalau event source mungkin melihat, menunggu laporan keuangan juga nanti seperti apa. Kalau ini di Samsung J sampai masuk di privasi and security. Oke. Oke saya lanjut lagi ya. BBPN sudah saya bahas. Halo siang Pak Daru. Oke kita balik lagi nih ke belakang nih. Kalau hari ini ada sinyal nggak untuk kita entry? Jadi kalau dari pagi saya lihat ada satu sinyal sama SMA ya. SMA. SMA. Kalau misalnya kita mau entry SMA bisa. Karena apa hari ini fresh green ya. Kemudian V-Chance di atas 0.77. Kemudian. Silangan. Sebenarnya dia masih aman di atas garis minta juga. Nah disini bisa seperti ini. Saat SMA ini, disini kan masa sideways ya. Sideways ya. Nah disini dia mulai uptrend ya. Nah. Jadi kalau misalnya lagi masa uptrend ini. Kita tinggal menjaga posisi aja nih sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi kalau mau entry boleh. Saya rasa teman-teman harusnya sudah entry pas posisi dari sini ya. Disini pertama kali kita entry ya. Entry masuk di situ. Dan... Belum ada sinyal sale juga ya. Masih harga di atas magenta. Malah. Ya. Itu jaga trailing stop lah. Kalau misalnya teman-teman sudah punya posisi di SMA. Tapi kalau mau entry hari ini. Boleh. Entry. Entry bisa. Karena dia juga berhasil melewati fase. Baru berhasil melewati fase sideways yang disini nih. Ini fase sideways keduanya. Jadi setelah sideways ini kan sempat naik. Terus sideways lagi. Nah ini mulai naik ke sini lagi. Jadi posisi kalau kita mau entry bisa juga. Entry SMA oke. Misalnya mau entry. Dan saya mungkin akan lihat lagi. Secara weekly ya bagaimana ya. Biar kita bisa tahu juga. Nah. Jadi buat Bapak-Ibu. Teman-teman semua. SMA mau entry boleh. Kenapa? Karena minggu ini. Adalah minggu penentuan dia. Berhasil enggak? Di atas garis lautan. Dan di atas garis lautannya harus dengan candle power yang besar. Bapak-Ibu juga bisa lihat ini kan. Candle powernya besar hijau ya. Dan juga dua piksel hijau muncul ya. Nah disini kan kelihatan ya. Dua piksel hijau muncul. Kemudian juga break lautan. Artinya mungkin. Mungkin kita bisa melihat arah ke arah top box. Tapi kita belum tahu berapa lama top box di mingguan ya weekly ya. Tapi posisi entry iya. Kita harus entry. Jadi pertimbangan saya selain dari daily juga saya lihat nih dari yang weekly-nya. Bagus ini. Seperti harapan seperti ini ya. Saat berhasil break lautan. Ya dia sempat naik lagi sampai sini kan. Membiasa sih enggak apa? Membuat apa? Membentuk satu top box yang baru. Yang siang nama koca. Tapi kita memang. Kenapa begitu? Iya. Tapi ini. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Tadi sahabat apa tadi? Ada satu lagi. PTPP. Saya mungkin mau lihat juga. Hari ini mungkin enggak tahu basicnya ya. Di siaranya. Nah. Boleh enggak kita entry PTPP? Boleh. Lagi sideway enggak? Ya. Lagi sideway. Entry banyak enggak? Jangan. Entrynya dengan nominal ya. Mungkin 30% dulu di sana kita. Ini saya coba kasih lihat ya. Ini. Dia lagi sideway di sini. Ini jadi. Kita menunggu. Oh. Menunggu. Oh. Sebentar. Ada suara anak ya. Sebentar-sebentar. Saya infoin Pak Ronald sebentar ya. Oke. 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 Sebentar ya Pak ya. Selesai. Oke. Sebentar ya. Saya ingin dulu nih. Biar suaranya di silent dulu ya. Sebentar ya. Petit. 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 Sebentar ya. suaranya di mute dulu oke oke sip beres Bapak Ibu oke kita lanjut nih ya oke tadi saham apa ini PTPP ya oke PTPP ya nanti saya ulang lagi nih kita hapus dulu PTPP nih kelihatan PTPP ya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu lagi pegang handphone sambil buka aja misalnya saya lagi cek PTPP atau SCMA buka aja di handphone masing-masing ya biar bisa lebih jelas juga ini PTPP lagi fase ke sideways tapi muncul 2 pixel hijau dan garis harga di atas garis magenta ya di atas selautan oh iya masih di atas selautan masih terjaga artinya Bapak Ibu juga ingin ambil posisi lagi setelah mungkin minggu lalu kan sempat jualan ya hari ini boleh entry ya entry berapa dananya kurang lebih 30% misalnya tidak ada gambar sebentar ada yang tidak ada gambarnya ya sebentar ya oke sudah ada gambarnya Pak sudah ada gambarnya ya kita mau entry PTPP nih selain SCMA tadi kalau SCMA faktornya karena di weeklynya baru mulai arah detected 2 pixel hijau kalau misalnya di saham PTPP secara daily baru muncul 2 pixel hijau 2 pixel hijau bracket V nah cuma memang agak kurang V change-nya baru setengah 0,5 ya kurang lebih tapi gak apa-apa entry-nya jangan full power entry-nya mungkin 30% dari dana jadi alokasi Bapak Ibu berapa untuk masuk PTPP ini kalau misalnya 10 juta mungkin 3 juta dulu maksimal 5 juta dulu setengah sisanya kapan sisanya nunggu break top box kalau lewat kita tambah tapi kalau gagal di atas top box kita close posisi lagi taking profit lagi yang kita sudah entry ya tetap dijaga jaganya di mana ya tahap 1 kita jaga jangan sampai dia turun di bawah bottom box kalau saya pakai biasanya pakai ini aja lautan ya pakai lautan lautan berapa harganya harganya sekitar lautan itu 785 885 kurang lebih ya anggap seperti untuk untuk stop loss-nya oke saya lanjut lagi sekarang pakai cat weekly-nya coba kita lihat ya PTPP weekly-nya gimana nanti ya belum muncul ya nah PTPP weekly-nya gimana kondisi 1 pixel merah 1 pixel hijau 1 pixel ninda oke gak apa-apa abaikan karena kita masih pakai daily ya jadi kalau kita lihat dari kondisi PTPP dari cat weekly-nya dia itu harus mencoba menuju ke lautan ke sini ya sini jadi dia harusnya ke arah lautan ya nah ke atas lautan itu ke arah lautan kita melihat kalau berhasil melewati lautan ya kita hold tapi kalau gak bisa melewati lautan weekly kita take in profit ya jadi arahnya dari yang cat daily tadi patokan kita untuk entry nah kalau entry gimana kalau prefer mungkin nanti setengah 3 lewat lah kita entry kan jam market kan jam 3.15 tutup ya Bapak Ibu mau entry buy dulu satu berapa lewat boleh atau menunggu harga closing boleh juga oke Pak Sumardi sudah ada gambarnya tadi ya berarti ya oke saya lanjut lagi ini sebentar ada yang kelewatan tadi Bu Amanda Ciupek menanyakan laporan keuangan emiten biasanya mulai kapan keluarnya dan terakhir kapan jadi kalau yang keluarnya setiap kuartal itu Bu itu di bulan Juli-Agustus itu untuk kuartal Q2 kalau yang Q1 kan kita sudah lihat ya kemarin keluarnya di April-May ada yang sampai telat sampai bulan Juni juga ya berarti yang kuartal 2 nanti keluarnya di bulan Juli-Agustus ada yang sampai September kadang nah kalau laporan full year satu tahunnya itu keluarnya di mana jadi misalnya laporan keuangan dari Januari sampai Desember 2019 itu akan keluarnya di sekitar bulan Maret atau April itu laporan full year ya sekaligus melengkapi yang kuartal-kuartal 1 2 3 dan kuartal 4 2019 nah kalau sekarang kita lagi menunggu laporan keuangan kuartal 2 nya ini ya tapi kalau dari sektor retail kita sudah sama-sama tahu ya mungkin kalau bisnis seperti emiten retail yang perhotelan atau yang consumer good ya itu rata-rata memang lagi menurun ya pasti menurun dampak dari PSBB kemarin nah Pak Yohanes Agus Kunewan menanyakan saham MDKA MDKA ya sebentar saya cek dulu MDKA nah MDKA posisinya berarti Pak Yohanes sudah entry ya sudah entry baiknya disini entry ya beli disini ya beli disitu mungkin sudah hari kelima mungkin ya kalau sudah hari kelima ya melihat sudah mau taking profit bisa juga bagaimana taking profitnya kan boleh juga kita taking profit kalau ketemu 2 pixel yang horizontal seperti ini ya ini boleh ya ini boleh karena mungkin sahamnya gak kemana-mana nih ya gak naik lagi terus saya pengen belanja saham lain taking posisi aja taking profit aja taking profit gak masalah gitu karena kalau kita lihat ini disini kan lagi terhalang garis top box ya disini dan memang kalau kita lihat fase besarnya ini sih sebenarnya MDKA ini lagi fase sideway Bapak Ibu ya Pak Yohanes disini sideway disini sampai sini jadi masih sideway disini ya kelihatan kan polanya nanti ada berita emas naik dia ikutan naik lagi ya itu artinya kalau misalnya kita trading disini ya terlalu ini sih kalau saya bilang profitnya gak terlalu bisa maksimal kecuali kita beli pertama fresh green seperti ini pokoknya jangan lupa belinya pertama kali pas fresh green pertama dan pas pertama di atas garis magenta kita entry gitu jadi langsung cicil kita beli mungkin jam setengah sepuluh atau jam sepuluhan gitu kalau pertama memang fresh green di atas magenta saya biasa dari setengah sepuluh jam sepuluh saya mulai coba entry posisi tapi lotnya tidak besar nah ini Pak Yohanes tadi averagenya 13.60 sebentar kalau average 13.60 berarti Bapak entrynya di sekitar oh saat harga ini apa ya saat harga menjelang harga closing minggu marini itu ya disini ya sebentar saya hapus lagi disini berarti Bapak entrynya ya ya Bapak entry gak salah juga bagus karena apa di atas top box ya tapi karena begitu besok dia sempat naik tinggi ya terus kemudian membuat candle doji disini kan doji ya nah disitu berarti kalau memang kita hanya trading kilat beli sore jual pagi berarti hari itu paginya sudah jual tapi kalau misalnya Bapak sekarang posisi Bapak ngambil sebagai apa untuk trading kilat atau hanya buy dan hold nah kalau buy dan hold ya saat ini juga sudah posisi sebenarnya gak kemana-mana ya kalau masih mau tahan boleh sampai 2 pixel vertikal ya tapi kalau memang mau close position ganti sama lain gak masalah tadi saya melihat kan ada pilihan tadi SCMA PTPP juga oke tadi ya oke saya lanjut lagi Pak Stefan Kristian menanyakan Excel oke Excel ya saya lihat Excel nah PTPP malah menghilang ya kita masih nungguin sampai setengah 3 lewat makanya saya bilang kadang kalau market sedang sideways begini saya nunggu sampai udah dekat-dekat setengah 3 lewat atau jam 3 kurang baru kita ambil keputusan kalau sampai gak ada sinyal skip skip aja aja udah oke tadi Excel ya oke Excel Excel good Pak nih kalau bisa mau entry tapi dalam fase sideways siapa ya ini Excel yang masih dalam fase sideways nya ya ini sideways nya ya sideways ya jadi kalau mau entry entry karena memang ini fresh green ya bisa entry candle power juga bagus ya dan juga harganya berhasil di atas garis magenta lagi disini ya ini kita bisa entry karena harga berada di atas magenta nah taking profitnya kapan saya biasanya akan lihat berhasil gak lewatin top box kalau gak lewatin top box saya tutup posisi tapi kalau lewatin top box biasanya saya tambah posisi tambah lot gitu ya karena ini lumayan panjang nih ya Bapak Ibu ya ini sideways lumayan lama nih ya ini sideways nya lumayan lama nih ya kan nah gak tau ke arah mana tapi kalau kita lihat secara ini sebenarnya uptrend tetap uptrend kita lihat ini uptrend ya malah dari bulan dari bulan Maret ini sudah kuat sekali nih ya ribuannya besar tinggi sekali bagus ini Excel kalau bagian kita pertama kali entry sini bagus banget ya kalau setelah ini kan kita bisa taking profit di sekitar sini ya taking profit nah sekarang memang kalau Bapak Ibu trading ambil posisi baru boleh silahkan boleh Pak Stefan oke Pak Cipnadi menanyakan Wood ya saham Wood oke Wood nah Wood bagaimana Wood bagaimana menurut Pak Cipnadi tentang saham Wood ini posisinya setelah sideways lama ya ini ya sideways ya ini sideways lama ya sideways kelihatan ya disini kendala mulai melewati garis top box ya dan sudah masih tetap berada di atas garis magenta jika mau entry bisa tapi nunggu lah kalau bisa nunggu nanti sore ya pastikan mungkin kalau saya lebih prefer ini Wood untuk trading kilat kalau saya sih ya jadi kalau saya lihat dari historinya disini ya nah historinya disini kan ini hari pertama hijau kita entry besoknya langsung merah doji ya sama seperti ini juga ya merah doji artinya kalau kita entry ada kemungkinan Wood ini kita bisa besok pagi sekitar jam 9 sampai setengah kita bisa taking profit mungkin 3% atau 4% sampai 5% kita bisa taking profit ya karena kelihatan dari pola Wood ini cenderungnya begini Pak ya satu hari candle tebal besoknya dia hit bikin new high ya disini bikin new high kemudian habis itu dia koreksi ya di titik sini ya sini titik sini juga ya jadi ada kemungkinan kita nah disini juga sama nih jadi kita bisa entry sore ini besok pagi kita jualan mungkin pasang target 3% atau 4% kalau sempat kalau sempat pantau langsung entry sell aja tapi kalau gak sempat pantau pakai target aja 3% 4% untuk trading kilat Wood ini cocok biasanya buat trading kilat nih biasanya oke selanjut lagi ya Pak Hadi menanyakan BTPS BTPN BTPS 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 posisinya harusnya harusnya sudah close posisi ya gak usah ditahan lagi ya sudah close posisi nih harusnya Pak Hadi kapan jualnya disini kan jual kita ya pas muncul 2 pixel merah ya kita udah jual disini ya disini kita udah jual ya kemudian udah gak usah diliatin dulu sementara sekarang dia ada terbentuk ini top box juga ya jadi belum kemana-mana ini belum bisa lewat fasenya dia lagi sideways nah sideways ini kemungkinan apakah seperti ini koreksi turun dulu baru naik lagi nah kalau disini saya belum tahu nih kita masih tungguin aja kalau saya kita yang sudah entry dari minggu marit harusnya sudah close posisi lah PTPS yang kita entry dari kalau gak salah kita yang bulan-bulan lalu kita sempat live trading itu kan kita entry di sekitar harga 2.300 kalau gak salah disini kan kita entry ya saya masih ingat soalnya saya ada posisi juga jualan sebelum 3 ribuan disini kita entry harusnya kemarin jadi yang sini harusnya sudah taking profit mungkin ada yang coba masuk lagi disini ya nah disini ya karena masuk masih masa sideways ini paling gak enak biasanya Bapak Ibu kadang kalau misalnya cari saham kalau yang sudah habis naik banyak terus lagi masa sideways kita entry jadi gak enak kenapa jadi kadang hari ini dia mulai hijau 2% besok koreksi lagi 3% jadi kayak gak kemana-mana gitu jadi trendnya bukan uptrend jadi trendnya masih sideways jadi karena setelah masa uptrendnya selesai saya better tutup posisi ganti cari saham yang lain oke kita coba lagi tadi BTN BTN tadi saya sudah kasih bahasan belum ya BTN sebentar BTN BTN oke BTN BTN tadi saya sudah jawab ya tadi saya ulang dikit lagi gak apa-apa BTN itu kan posisi saya bilang dia berhasil break top box mungkin ada entry ya terus 2 hari 2 hari ini belum kemana-mana belum ada bikin new high atau kemana nah posisi kayak gini yaudah hold aja masih saya lebih prefer BTN dibanding BTPS karena BTN sudah naik lumayan BTPS sudah naik lumayan banyak ya hampir 50% dari 2.100-an sampai 3.000-an kan BTN ya belum ada 50% lah kenaikannya jadi masih potensial ya oke Pak Hadi BTN ya oke kemudian ada pertanyaan dari Pak Tandi Sutanto WG dan ICBP pak WG kita buka dulu WG ya saya biasa trading banyakan di ini nih di WSBP sampai saya lupa WG gak kelihatan gak kepantau oke ini saham WG WG yang sudah punya posisi sudah close posisi ya dari kemarin ya pokoknya jangan sampai lupa entry pas hijau pekat oke ya break top box nambah oke gagal di atas top box kurangin posisi di bawah magenta 2 pixel hijau vertikal hari ketiga pixel merah horizontal close posisi aja kalau sekarang harusnya kita lagi bingung nih banyak saham yang kita mau beli tapi dana terbatas artinya kita butuh pergerakan lebih cepat jadi yang sini sudah profit mungkin 5% 8% gak maksimal gak apa-apa sell ganti lagi saham yang lain ya jadi kalau WG close posisi kalau saran saya sudah hari kedua 2 pixel merah horizontal vertical ya kemudian ICBP nih ICBP seperti apa nah kalau kita lagi pilih-pilih saham masih bedaran ICBP gimana candle-nya light green bracket V gak yes bracket V V chance kurang oke V chance masih kurang ya V chance gak sampai setengah ya fresh green gak yes fresh green coba kita lihat saatnya seperti apa ICBP fresh green oke ya yang baru mau entry oke juga kenapa masih di atas garis lautan ya baru baru cross ya baru cross lautan dan magenta harga candle masih di atas magenta memang ada kendala sedikit di top box minggu lalu ya di sini ya artinya entry posisi jangan maksimal hanya sekitar 30% atau 40% maksimal 50% nungguin nih bisa lewatin new high gak bikin break top box baru kalau bisa lewatin top box baru barulah kita tambah posisi kalau gagal gimana jaga aja kalau memang gagal di atas top box ya close posisi lah atau kurangin lot kurangin sebagian atau taking profit gak masalah ya tapi kalau ICPP yang Bapak Ibu nabung ya ini momentum nabung juga ya karena kan dia bikin new low di sini di bulan Maret di sini 1 di sini 1 ya harganya memang belum balik ke harga normalnya new normalnya berarti harganya harusnya di harga sekitar sini ya harga sekitar 11 ribuan nih ini harganya ini normalnya di sini ya di sini harga normalnya oke harga normalnya di atas ya jadi mau coba interposisi boleh tapi ingat ICPP itu berarti kalau 1 loadnya sekitar hampir 1 jutaan ya hampir 1 jutaan ya 900 ribu sampai 1 juta ya dihitung lagi kalkulasi alokasi dana Bapak juga takutnya dananya tinggal 800 ribu kita maksudin beli ICPP jangan juga jadi buat teman-teman semua kalau memang total aset kita hanya misal 30 juta kita sudah beli 29 jutaan mau beli lagi BCA gak dapet nih karena kalau kita beli BCA kan 29 juta tambah 3 juta kurang lebih 32 juta over budget kan udah stop jangan belanja itu harus jual sama yang lain dulu baru kita belanja jadi harus Bapak Ibu saran saya jaga belanjaan jangan lewati total aset ya harus selalu dihitung itu total aset penting dihitung jadi misalnya awal bulan sekarang berapa akhir bulan Windows Windows Racing closingnya berapa total aset Bapak Ibu ya Pak Fitri Putro BBRi sudah tadi BBRi BBRi masih sebentar saya ulang lagi udah gak apa-apa nanti BCA ya sekalian bu Wihwa ya BBCA Bapak Ibu semua gambar suara masih jelas ya gambarnya ya kalau sampai gambarnya bentuknya 4D atau 3D kabarin saya juga ya karena kamera saya standar harusnya gak mungkin bisa 4D oke kemudian ini saya lihat BBCA BBCA fresh green bu tapi candle-nya red gak bracket V jadi gak ATS ya jadi nungguin aja dulu ya ditungguin dulu aja V-chains juga rendah banget BBCA seperti kehabisan power ya jadi setelah naik dari sini ya terus kemudian sideway disini ya dia lagi sideway nih ya jadi kalau misalnya kita kalau Bapak Bu Wihwa nabung ya nabung beli-beli aja gak masalah seminggu sekali kan mungkin ini hari Jumat pas lagi hari Jumat berarti seminggu sekali akhir pekan beli beli aja banyak-banyak 1000 lot misalnya ya bercanda Bu ya jadi kalau misalnya lagi posisi disini kalau yang nabung beli tapi kalau yang trading gak usah ambil posisi dulu kecuali kapan 2 hari lalu 2 hari lalu kita bisa ambil karena pas pertama kali dia lintas di atas magenta disini ya kita masuk ya dan ini seperti saham BBTN tadi 2 hari lalu kita masuk ini hari ketiga belum kemana-mana sabar kasih waktu 5 hari kasih waktu 5 hari kita akan lihat lagi nanti di hari Selasa atau Rabu ya kalau Selasa Rabu gak kemana-mana juga ya udah gereget mau ganti saham lain taking profit atau tutup posisi aja oke BBRI ya BBRI BBCA BBTN kurang lebih sama ya jadi memang fasenya setelah naik disini ya ini lagi sideways juga ya belum kemana-mana ya masih sideways ya jadi lagi persimpangan nih kalau kita pakai seperti metode ini dia lagi persimpangan pokoknya harus minggu depan ketahuan arahnya kemana nih minggu depan uptrend lagi break top box atau mulai fase downtrend lagi break bottom box jadi minggu depan itu akan kelihatan ke arah mana banking ini ya terutama banking ya BCA BRI Mandiri BNI BTN semua kelihatan kalau BTPS ya puji syukur lah ya yang sudah profit dari harga 2200 ke 3000an lumayan lah 40% kapan lagi ya kalau sudah taking profit nonton dulu aja cari saham yang lain ya oke saya lanjut lanjut lagi SMMA tadi saya hampir salah baca nih saya pikir tadi di sinyal tiara ini saya ada SMA SMA atau SMRA saya pikir nah ini PTPP muncul lagi ya PTPP muncul lagi SMMA ya kita lihat sahamnya ya harga lumayan juga nih Bapak Ibu 17 ribuan ya jujur saya gak pernah trading saham ini saya gak pernah trading dan ini kondisinya sahamnya sebentar saham ini kondisinya saat ini hari ini oke saat ini hari ini harganya muncul apa namanya arah pekat ya ada detektor pekat ya oke ini coba saya coret lagi ya SMMA buat Bapak Ibu yang mau coba entry boleh mau entry boleh kenapa arah detected ya arah detected bracket V breaktop box ya ini bracket V ya arah detected ya terus breaktop box ya tapi breaktop boxnya saya bilang bukan breaktop box kenapa ini kan jauh ya ya bagi saya tuh kalau misalnya breaktop box itu harus sideways ya ini kan terlalu jauh jadi sebenarnya bukannya breaktop box lagi ya ini memang sudah uptrend ya dia cuma hanya ada resist di atas sini di sekitar sini resist mego marian ya kalau saya prefer ini saya gak ambil kalau saya ya karena saya gak biasa trading saham ini saya gak biasa ambil posisi saham ini dan saya liatkan pergerakannya biasa begini kan naik turun naik nah saya gak tau nih kemana arah berikutnya ya jadi kalau saya biasanya kalau Bapak Pak Haryanto mau ambil posisi silahkan tapi ingat SMMA ini satu lotnya sekitar 1,7 juta ya lumayan halo 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 sorry nambahin sedikit SMMA itu lot di bit overnya gak ada loh hati-hati bisa beli gak bisa kejual iya makanya saya lagi bingung nih kenapa saya gak pernah transaksi saham ini sebentar saya harus ya itu dia cuma 2 lot aja itu hati-hati loh hati-hati banget itu iya iya oke Pak Haryanto tuh saya hampir sampai gak sempet sempet lihat harga bit overnya di sekuritas saya nih jadi saya gak kelihatan kalau dari secacap boleh tapi kalau denger cerita paronal itu bit overnya tipis-tipis ya satu lot atau gak ada lotnya gak ada yang ngantri atau tipis-tipis banget udahlah gak usah entry Pak mendingan skip aja antara pilih tadi SMMA atau PTPP ya makanya saya hari ini baru lihat saham ini saya gak pernah tradingin juga saham ini soalnya ya beda skip aja memang kalau secara cat bagus ya tapi harus lagi Bapak Ibu ingat kalau kita belanja saham kita harus cek juga liquid gak ya misalnya kayak gini transaksinya rata-ratanya bagus gak setiap hari yang paling penting gampang buat Bapak Ibu biar gak kena saham seperti SMMA ini ada gini perhatikan bit overnya setiap hari bit overnya rame gak di atas 1000 lot gak rata-rata ya bit 1000-1000 lot 500 lot di kanan juga 1000 lot 500 lot kalau minimal segitu ada kita bisa entry tapi kalau lotnya jujur kalau lotnya di bawah 10 di bawah 50 Bapak Ibu skip ya ini penting saya juga belum pernah jelasin lagi ke Bapak Ibu semoga ini bisa buat nambah wawasan juga jadi kalau misalnya bit over posisinya hanya 1, 2, 3 ya ntar tiganya juga hilang tiba-tiba skip saham itu ya kita gak perlu entry ya apalagi gak terbiasa gitu jadi paling penting saat ini Bapak Ibu begitu lihat cat muncul di tiara ada sinyal ya tiara burunya tiara bul muncul jangan langsung beli tapi cek lagi di bit overnya kalau misalnya kita sekuritas berarti cek kuatnya atau base kuatnya posisinya gimana sekarang bit overnya rame gak kalau gak rame udah skip aja dah soalnya saya penasaran kemarin ada saham-saham mungkin saham-saham seperti yang kita jarang denger ya atau mungkin kita bisa sebut saham seperti apa ya yang jarang orang transisikan ya itu jadi mungkin grup panorama tour mungkin PANR itu juga gak gitu liquid ya kemudian ada saham-saham pokoknya saham-saham yang kita jarang denger jarang-jarang kita teman-teman tradingkan itu kita skip aja kalau saran saya karena satu lagi saya yang bilang dana kita mungkin gak terlalu banyak untuk bisa belanja banyak-banyak saham jadi beda pilih yang benar-benar kita udah paham udah sering lihat udah sering transaksi trading di dalam baru kita bisa tradingkan oke sebentar kita lanjut lagi ada pertanyaan berikutnya tadi apa ya Bu Inkerina halo Akra dan BBNI boleh dibahas oke Akra BBNI oke Akra Bu Inker pegang dari kapan nih coba Bu Inker pegang udah lama belum soalnya ini lagi fase sideway lumayan besar juga lumayan lama maksud saya lumayan lama sideway hari ini sinyal sale muncul muncul 2 pixel merah harga cross di bawah magenta mungkin dalam beberapa hari ke depan dia masih akan ada penopang supaya ada di sekitar lautan tapi juga bukan berarti dia aman juga di atas di bawah lautan ini pernah sekali kan dia break lautan sampai ke bawah sampai bikin bottom box baru naik lagi kan nah jadi kalau misalnya saran saya kalau bisa ada punya profit ya taking profit dulu aja dah kenapa karena ini kan kelihatan disini ada resistnya Bu ya ini ada berapa hari dia gak lewat-lewat Ibu Ibu Inker nih saya kasih lihat ya satu hari gak lewat dua hari gak lewat ya jadi kalau misalnya udah ini ya yang pertamanya jadi kalau misalnya ada satu garis merah top box di atas gak lewat-lewat udah close posisinya dulu ganti yang lain ya kalau tadi BBNI saya sudah balas ya sudah bahas BBNI jadi boleh masih boleh hold ya tungguin minggu depan sekitar hari Selasa atau Rabu lah ya kalau untuk BBNI ya oke Pak Adi Ibu Seri jelas ya suaranya ya oke L-SIP belum kena stop loss apakah masih bisa hold pertanyaan dari Pak Yohanes oke L-SIP kita coba ya L-SIP L-SIP kalau saya prefer close posisi ya kenapa close posisi kita lihat disini ya muncul dua pixel merah ya dua pixel merah vertikal dan ini hari kedua pixel juga horizontal juga hari udah muncul dan juga setelah dia gini kita kecenderungan seperti ini saham-saham seperti apa namanya saham L-SIP ini ya begitu dia fresh green naik ya dia akan nah bikin satu new height kemudian candle merah sebenarnya itu sudah sinyal kita mulai kurangi posisi ya kemudian seperti ini juga ya biasanya cenderungnya ini enak buat apa nih kalau saran saya jujur buat ready gilat kalau saya artinya apa beli sore pagi besok jual beli kapan ya menjelang sore beli besok pagi sekitar 3-5% taking profit ya jadi selalu cenderung L-SIP ini sore closing positif banget ya semua bagus di atas garis magenta ya pixel hijau juga bagus tapi begitu dia hit dia bikin doji doji ini nah ini yang kita biasa kadang bikin nah ini nih ya jadi Bapak Ibu perhatikan juga nah ini juga sama nih ya sempat kemarinnya hijau besoknya merah langsung candlenya habis merah drop ya jadi yang Bapak Ibu perhatikan yang saya lingkar-lingkarin ini ya ini artinya adalah kesempatan saham seperti L-SIP bisa kita trading kilat beli sore besok pagi jual jual gimana jadi mungkin kita sudah beli besok pagi kita lihat kalau dia sudah bikin new high terus nggak bikin new high lagi mulai-mulai turun ya mulai kita trading profit langsung cari saham yang lain lagi gitu ya L-SIP belum kena stop loss kalau Bapak mau nunggu kena stop loss bisa juga tapi kalau misalnya ada pilihan saham yang lain pengen beli nggak ada dana L-SIP adalah salah satu pilihan untuk close posisi oke oke ini belum ada pertanyaan lagi ya nah gantiin saya yang nanya berarti kalau Bapak Ibu nggak ada yang nanya nih oke sebentar ya saya coret dulu nah kalau yang tadi kita pilih untuk saham-saham trading kilat kan kita sudah ada pilihan tadi sahamnya tadi apa SMA PTPP ya SMA PTPP ya nah sekarang buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu kalau nggak ada nanya saham mungkin nanya bisa sharing ke saya lah mungkin biar saya tahu ada masih kurang lancar bagaimana sisi tradingnya apakah pas pilih sahamnya apa-apa pas pasang stop loss upertinya atau pas puasang porsi berapa lotnya ya atau masih nggak gitu lancar masalah di mana jadi Bapak Ibu bisa tulis di komen sini ya jadi biar saya bisa bahas ya oke harga sudah harga jam sudah 14.50 ya jadi kalau misalnya tadi yang belum sempat beli SMA atau PTPP sekarang masih bisa beli ya sekarang masih bisa beli jadi kita pakai harga pre-closing ingat ya jadi misalnya sekarang harga SMA kan harga 11.60 ya harga SMA 11.60 harga SMA 11.60 nah sorry kepencet ini SMA 11.60 nah kita kalau Bapak Ibu mau entry misalnya ada yang masih belum dapat SMA ya sekarang bisa ketik di aplikasi trading Bapak Ibu mungkin entry harga 11.80 aja naikin 20 rupiah jadi kalau misalnya yang pengen beli tapi belum sempat kebeli SMA-nya enter 11.80 jadi biar nanti misalnya jam 3 harga closing muncul muncul harganya misalnya harga closingnya 11.70 11.60 Bapak Ibu otomatis langsung kebeli dan juga kalau misalnya tadi yang PTPP ya nah disini entry harga 900 dah gitu ya jadi hari ini gak terlalu banyak sinyal ya ada SMA sama PTPP kalau besok pagi sudah mau profit mau trading mau di taking profit boleh silakan ya sekitar 2-5% entry harga sekarang masih ada waktu sampai jam 14.59 ya jadi jam-jam genting pre-closing ini adalah untuk jam kita untuk entry dan juga tadi buat tadi siapa tadi satu ada yang Bapak yang mau jual LSIP ya kalau memang mau jual LSIP juga Pak mau jual sekarang misalnya Bapak mau jual sekarang sudah siap mau jual LSIP-nya bisa jual di harga LSIP sekarang harga closingnya 8.30 misalnya Pak Yohanes mau close posisi LSIP bisa entry harga 810 atau 820 ya di bawah harga penutupan jam 14.50 tadi jadi agar jadi nanti misalnya jam 15.00 harga closing sudah terbentuk bisa langsung terjual salam tersebut ya di harga 8.30 atau di harga 8.40 atau 8.25 ya yang pasti Bapak akan terjual duluan oke sekarang ada pertanyaan dari Pak Ramacin edge hardware oke kita lihat ya edge hardware seperti apa ya edge hardware bagi yang trading trading kilat apalagi ya ini pasti sudah close posisi harusnya ya ini kan lagi sideways ya disini sideways lagi sideways ini sudah muncul 2 pixel merah sudah muncul 2 pixel merah vertikal pixel ketiga juga sudah kuning kalau pixel kuning hari ketiga biasanya saya sudah close posisi ini sudah hari keberapa nih pixel kuning pixel kuningnya juga muncul dan dia setelah kita entry Bapak mungkin Ibu entry disini ya kemarin ya 2 hari lalu ya mungkin belum kena stop loss ya memang belum kena stop loss tapi kalau mau kurangin posisi boleh atau mohol dulu sampai kena laut selamat jaga di atas lautan juga boleh jadi tergantung keputusan dari Bapak Ibu pas beli saham ini ya jadi kalau memang stop lossnya di sekitar lautan ya tunggu aja kalau udah nggak punya dana beli saham yang lain ya korban kan saham yang ini jual dulu gitu ya pokoknya kalau sekarang masa-masa bulan April Mei Juni ini memang kita trading agak lebih cepat sih daripada biasanya biasanya kita bisa pegang sampai 1-2 minggu berapa lama kan tapi kalau sekarang rata-rata berapa hari juga bisa tiba-tiba langsung berubah tren ya gitu oke semoga menjawab pertanyaan Pak Ramla ya Pak Haryanto masih kurang paham dari aplikasi sekuritasnya untuk setting upetingnya jadi untuk setting upetingnya itu yaitu stop lossnya itu yang pasti Bapak harus catat di kertas ya ingat ya sebelum belanja catat dulu mau beli saham misalnya mau beli saham HMA stop loss di mana ya baru nanti terapkan pasang setelah kita beli baru kita pasang upeting stop lossnya di sekuritas tersebut kalau kurang jelas hubungin aja tim market tim dari sekuritas tersebut ya kalau kita di arah hunter kan ada dari UBIS dari Henan Henan ada dari RHB tinggal hubungin aja ya biar nanti biasanya juga ada tutorial video buat apa buat kita lancarin cara pakai seperti apa ya Bu Suheni mau nanya gudang garam sama tepia oke sebentar kita bahas oke masih ada waktu 5 menit ya untuk yang mau ambil posisi SMA atau PTPP ya 5 menit terakhir ya biar bisa dapat harga closingnya ya gudang garam gak bisa dilirik juga sih gak kemana-mana sideways ya oke ini menyempit ya mulai menyempit ya tapi pixel merah masih banyak banget ya ini antara antara dia akan lebih baik positif dia mulai hijau lagi naik atau dia memang udah mulai mau break break bottom box ya ke bawah ya semakin banyak pixel merahnya artinya yang sudah close posisi gudang garam gak usah diambil lagi tunggu aja atau memang posisinya nabung nih gudang garam saya gak tau kan nabung gudang garam bisa juga kan kalau nabung ya nabung tapi kalau memang posisi trading sudah close posisi dari minggu berapa hari lalu ya karena apa harus close posisi ingat kalau saham sideways dia sering 2G begini 2G begini ya gak bisa lewatin top box gak bisa lewatin top box ini close posisi aja ya setahu saya memang kalau saya lihat ini 2 bersaudara ini kan gudang garam ham sampurna ya lagi belum kemana-mana ya malah cenderung koreksi ya terus sama ham sampurna cenderung koreksi terus gitu ya dari 1800 sekarang sudah 1600an lagi nih gitu tepia nih satu lagi ya tadi ya tepia tepia pixel merah semua ya masa bullishnya disini downtrend rebound dan begitu cross magenta ya gagal close posisi terus kita mungkin coba lagi entry disini nah pas coba di entry disini sebenarnya ada satu kekurangannya satu ya itu apa kekurangannya bapak ibu bisa jawab saya kekurangannya apa disini yaitu candlenya doji ya pas kita entry jadi sebenarnya entry pada saat candlenya doji gak bagus musik candle agak tebal candlenya ya candle power harus lumayan baru kita bisa entry tapi kalau misalnya telanjur punya posisi kemarin itu harusnya pas yang di cross di bawah magenta ada closing close posisi lah harusnya tapi ya kita jangan nirik dulu sementara ya stay away dulu karena kalau kita lihat cenderungnya ini tepia juga kan lihat ya berusaha melewati lautan gak kena berusaha menyentuh lautan gak kena juga jadi gagal ya gak usah oke Pak Jonathan saya beli sesuai ATS dan menulis syaharat namun SOK turun apakah saat sekarang belum ada saham yang bisa ditrade jadi gini pas saat kita beli saham bukan serta-merta itu besok langsung naik ya seberapa bagusnya muncul seara ATS nya juga pada hari ini misalnya hari Senin langsung naik gak tentu juga gak tentu juga jadi bisa ketika market berubah ya karena kita hanyalah trader di market Indonesia ini banyak market maker uang yang lebih dana lebih besar juga ya jadi kalau memang memang arah yang tidak jadi naik turun kita kan sudah siapin konsep kita upeti arti upeti upeti kita di berapa misalnya stop lossnya 10% ya dan kasih waktu biasanya waktunya 5 hari lah kurang lebih 5 hari kalau memang 5 hari gak kena target mau jual ganti posisi timeline ganti aja gak masalah gitu kalau saat ini yang bisa ditrade tadi saya bilang Pak SCMA PTPP SMA eh SMMA tidak usah ya karena tidak liquid bid overnya ya oke Pak Sutanto MNCN MNCN sedang fase sideways ya jadi disini sideways disini sebentar sideways disini ya kalau sampai break di bawah lautan close posisi ya tapi kalau hari ini mau close posisi juga gak masalah tapi kalau kita lihat kan sekarang lautan sama magenta deket nih udah nungguin aja nungguin satu lagi minggu depan sehari Senin apakah bertahan di atas lautan kalau belum kena stop loss tahan tapi kalau memang cuma trading doang pengen ganti posisi ya sekarang mau jual gak masalah tapi bisa juga kemungkinan minggu depan dia pas kena lautan dia mantul lagi rebound juga bisa ya jadi posisinya sekarang adalah kalau mau entry jangan ya gak ada syarat atas ini saham oke MNCN gak bisa LC kondisi uptrend apakah bisa saya lihat Senin oke tadi yang saya menjawab pertanyaan Pak Yohanes kalau LC mau ditahan nunggu Senin ya bisa aja gak apa-apa pastikan belum kena stop loss ya udah tahan aja dulu Pak gak masalah gitu pokoknya yang penting saya bilang kasih waktu 5 hari oke MNCN tadi saya sudah bahas lagi bahas MNCN ya terus oh iya maaf ini Ibu Ramlacit maaf-maaf-maaf ya saya gak kelihatan masih ibu-ibu oke oke kemudian Pak Natan pegas pegas ya oke jam pre-closing sudah selesai jam 15 ya Bapak Ibu bisa lihat tadi yang pasang posisi gimana terbeli apa terjual ya pegas 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 posisi seperti apa oke Bapak Ibu boleh jelas ya pegas seperti apa ya pegas nah pegas ini sideways beberapa lagi beberapa hari ini terjedot di resistant top box nya artinya kalau gak bisa lewati top box clear posisi tapi kalau bisa lewati top box baru kita tambah atau baru bener-bener buy ya ini model sampai pegas ini memang sideways lama bu kadang ya lihat tuh bisa disini kelihatan ya ya panatannya sideways lama kadang mantul mantul ya mantul ya disini juga naik mantul mantul gitu ya jadi kalau selama belum lewati top box ya sudah belum bisa berlari lebih jauh pada saat tebal turun 4 hari tepia tepia tadi ya ya saya pernah lihat kemarin tepia 1 hari memang dia hijau tebal ya nah itulah saya bilang kadang resiko kita di saham ini memang kita gak bisa lihat hari ke depan seperti apa ya sebentar saya buka lagi tepia nih hijau tebal hijau tebal yang mana ya Buya ini ya disini kali ya disini kali ya hijau tebal ya iya hijau tebal tapi kan di bawah magenta gak mungkin kita entry ya berarti yang mana ya posisinya 4 hari turun tebal oh ini dong ya ini tadi saya bilang bu Soeni ya jadi pas kita entry itu sebenarnya belum ATS kalau saya bilang belum ATS disini nih kan candle nya gak ada candle power doji ya jadi melewati lautan eh melewati magenta tapi dengan tenaga yang pas-pasan ibaratnya kita bilang ya langsung lah kalau misalnya kondisi belum ATS itu dia resikonya bisa tiba-tiba 4 hari koreksi berturut-turut ya jadi kalau misalnya pas menjelang suara kita mau entry candle power kecil ya candle powernya gak ada ya udah gak usah buru-buru entry dah cari sama lain dulu aja ini buat pelajaran belum Bapak Ibu ya jadi kalau candle doji ya sering kali seperti ini nah seperti ini juga sama kan ini doji kan ya disini doji ya nah doji juga begitu resikonya gitu oke gak apa-apa Bu Sueni semangat ya semangat tetap SCMA pagi suka koreksi bentuk lower shadow apakah lebih baik sabar aja lower shadow istilah baru bagi saya juga ya saya jarang pakai istilah itu lower shadow oke SCMA tadi kalau pagi saya bilang tadi kalau misalnya pagi bisa ada profit ada hijau berapa persen bisa taking profit buat trading kilat gitu tapi kalau memang ternyata memang pagi buka merah ya sudah tunggu apakah karena stop loss atau enggak gitu ya besok hari Sabtu berarti kita tunggu hari Senin nanti ya agree Pak Budistuyo menanyakan agree 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 sektor agree ya masih sideways ya sideways gak kemana dan juga cenderungnya mulai koreksi berarti kalau misalnya agree ini seperti sama apa tadi ada apa namanya AALI LSIP jadi salah satunya memang satu persatu saham-saham lagi dari emiten agree ini mulai koreksi ya ada bisa juga seperti tadi LSIP AALI SIMP ya kalau yang saham seratusannya berarti sekitar seperti BWPT ya lagi mulai koreksi ya sudah mulai kehabisan kehabisan power untuk naik lebih jauh oke Pak Andreas gak apa-apa kalau misalnya kita mau sabar SMA ambil posisi gak masalah oke ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua selain masalah tadi yang belum bisa lancar pasang UPT di sekuritasnya atau yang kita habis beli merah yang 4 hari ada lagi mungkin yang tanya yang mana mungkin nah nah ini di jam pre-closing banyak muncul nih akhirnya nih ada indofood ya ada mapi ya coba kita lihat ya satu-satu ya yang SMMA kita skip yang map kita buka mapi bagus bracket V bracket V 2 pixel 2 pixel hijau nah seperti saya bilang mapi boleh entry gak boleh loadnya banyak gak enggak loadnya dikit aja karena ini masih fase sideways lagi fase sideways kalaupun kita coba entry buy ya memang ini bukan trending ya gak uptrend dan juga belum downtrend hanya sideways ya jadi kita kalaupun entry uang kecil kalau misalnya berhasil break top box baru kita tambah posisi ya ini tadi MAPI MNCN tadi saya sudah bahas Pak MNCN jadi kita posisi close dulu harusnya sih posisi sudah pixel merah ya MNCN tadi saham apa tadi satu lagi Indofood ya Indofood sambil tunggu loading ya oke Indofood sudah muncul nih Indofood jika mau entry boleh tapi jangan full power karena satu dia masih terbentuk top boxnya ya jadi kalau misalnya mau entry buy entry mungkin ya 30% dulu boleh atau 20% boleh ya kita masih ada kendala dilihat di top boxnya ini ya gitu tapi kalau kita lihat dari historinya biasanya kalau memang Indofood ini berhasil candle hijau seperti ini lihat ya seperti ini ya berhasil candle hijau di atas magenta ya tapi kondisinya nggak kuat mentok top boxnya ada juga seperti ini mungkin hari ini melewati top box besoknya bikin high nah kemudian koreksi lagi ya nah seperti ini juga bisa juga terjadi ya Indofood disini ya tinggi sekali kenaikannya besoknya gap down jadi kalau posisi saya misalnya Indofood ini mungkin posisinya saya lebih suka kalau saya ambil biasanya untuk trading kilat doang saya ambil sekarang besok jam sekitar jam 9an begitu ada profit 3% saya jualan dulu saya buat ambil trading kilat aja gitu ya Pak Jonathan Pak kita sudah pasang upeti upetinya disurut terus profitnya belum datang apa perlu tunggu saatnya yang bagus kapan saatnya yang bagus saatnya yang bagus pelajaran buat Pak Jonathan juga buat teman-teman semua ya pelajaran yang paling bagus adalah gini belilah saham setelah memang dia habis downtrend setelah dia habis masa sideways dia baru mulai pembalikan arah baru mulai improving chartnya improving baru improving di atas magenta 2 pixel hijau kita beli di atas lautan kita tambah break to block baru kita tambah tapi kalau nggak ketemu saham seperti itu Bapak tunggu memang kalau misalnya kita trading sekarang harus banyak bersabar sampai dapat yang benar-benar share atas terpenuhi dan ini baru fresh green baru pertama fresh green baru kita entry kalau nggak kalau masuk di saham-saham masih sideways sebenarnya seperti saham-saham seperti Indofood ini juga masih dalam fase sideways Indofood sideways beberapa saham tadi banking juga sideways jadi artinya dia belum uptrend trendnya belum uptrend jadi kalau kita masuk resikonya pasti ada upetik kena lagi makanya saya bilang tunggu lah yang benar-benar gitu seperti apa kita cari contoh seperti apa saham ini ini saya kasih contoh nih Pak cari contoh SMA aja SMA kita kasih contoh SMA Pak Philip Handoko Pak kalau sudah 2 piksel merah tapi belum kena stop loss dan posisi masih di atas lautan sebaiknya di haul atau cash loss jadi gini kalau sudah 2 piksel merah sudah hari keberapa kita pegang saham ini kalau sudah hari kelima lepas dulu gak masalah dan kita harus cari saham yang lain tapi kalau memang belum kena stop loss dan posisi masih di atas lautan mau haul bisa aja di haul dulu gak masalah tergantung kalau misalnya Pak Pak Philip ini dananya terbatas saya mau beli saham lain gak ada dana saya jual saya cut loss biasanya tapi kalau memang masih ada dana gak ada belanja saham lain saya haul dulu gitu karena kita harus memberikan saham itu sepertinya gini loh kita harus kasih waktu mereka kita harus kasih waktu berapa hari kadang gak bisa langsung satu hari instan langsung naik gak juga kadang ada yang satu hari naik tiga hari diem hari keempat baru naik begitu kita jual dia sudah baru naik makanya kadang itu kalau trading memang kita harus banyak menebar saham-saham yang lain gak serta-merta dari lima saham kita beli bisa semua naik biasanya kita pakai ada saham dari lima dua naik nah dua itu kita profit kita ambil kita jual nah yang tiga ini mungkin ada yang sideway gak kemana-mana ada yang kena stop loss nah kita jual jadi kadang memang gak semua serta-merta bisa semua naik jadi makanya harus berbagi saham-saham yang kita belanja Pak saran saya oke ini kayak contoh SMA ya SMA ini pokoknya kalau kita temukan saham seperti ini Pak ya posisi seperti ini ya Pak Jonathan ya fresh green pertama ya fresh green pertama ya disini kita entry cari saham-saham seperti ini Pak pertama kali fresh green kita entry ya disitu peluang profitnya lebih bagus Pak jadi tunggu kapan saat yang bagus saat Bapak ketemu saham-saham momen seperti ini setiap minggu ada gak biasanya saham-saham-saham ini gak mungkin satu saham yang sama biasanya kalau SMA sudah bagus seperti ini minggu depan SMA mungkin sideways aja atau mungkin balik downtrend tapi Bapak harus cari saham yang lain kan ada 640-an saham jadi kita search dari tiara kalau muncul tiara nah kita lihat pertama kali bukan dia itu adalah fresh green area detector atau fresh green yang benar-benar bagus di atas magenta kalau enggak skip jadi berusaha biar Pak Jonathan lebih banyak profitnya kalau saran saya gitu profit gimana caranya ya itu cari yang benar-benar baru fresh green jangan karena kita lihat teman-teman sudah ada yang posting profit saham ini saham itu kita lagi jadi lata pengen ikutan jangan itu salah Pak jadi kita harus memang tugas kita malam-malam kadang ya kalau seperti saya juga kadang masih sering lihatin terus ya yang mana nih ya cari mana yang posisi sudah mulai fresh green sudah baru fresh green bisa kita entry nah itu tapi kalau sudah yang sudah agak sudah hari keberapa sudah naik juga sudah jauh ya contohnya mungkin BTPS tadi ya BTPS ya ataupun Sumarecon Sumarecon dari hari ke 500 sampai hampir 700an ya itu sudah agak-agak basi dikit biasanya saya mendingan close posisi gitu jadi saya gak entry lagi pasti yang BBNI tadi sudah saya ini Pak saya sudah bahas tadi BBNI artinya baru Bapak pasti baru entry kurang lebih 2 hari lalu masih hold berarti gitu oke Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas ya hari ini hari Jumat besok kita market 2 hari libur istirahat ya jadi 2 hari ke depan kesempatan buat Bapak Ibu untuk pelajarin modul-modul yang ada di WebAra Hunter ya atau buka lagi webinar-webinar yang kemarin-kemarin untuk dipelajarin bagaimana cara pemilihan sahamnya ya yang pasti kita harus sabar saya merasa itu yang paling penting sebenarnya sabar itu sabar untuk mendapat saham yang ATS jadi belanja saham itu mudah Pak tapi saat menjual itu yang paling susah kenapa jualnya susah kadang ada kita lihat jualnya aduh jual lagi posisi rugi dalam ya siap gak upertinya kadang ada yang mungkin dia belinya beda cara belinya dia gak siap pas jual harus jual padahal harus jual tapi dia gak siap atau mungkin kita belinya udah benar untungnya belum maksimal dia ragu mau jual apa enggak gitu jadi kalau memang beli itu gampang pasti gampang sekali kalau beli karena tinggal enter beli karena saat kita beli uang kita masih nominal rupiah kita masih utuh kan begitu kita sudah beli pas kita jual kemungkinan cuma dua kan di portfolio kita hijau atau merah kalau hijau ya jualnya kadang hijau aja pun gak gampang hijau aja bisa juga dia merasa profitnya masih kurang atau belum kena target R3 ini baru R2 tungguin deh dikit lagi deh makanya kadang saya bilang lebih baik kita jaga bawahnya gitu ya semoga Pak Jonathan Pak Filip dan teman-teman yang lain lebih samar dalam memilih saham yang akan di entry ya oke ini harga closing sudah terbentuk tidak ada lagi saham yang muncul ya tadi selain SMA MAPI PT PP Indofood ya oke Pak Jonathan bertanya Pak kita track berdasarkan tiara kan kalau fresh green boleh beli beli kan boleh Pak Jonathan berdasarkan tiara jadi gini fresh green yang benar-benar baru dia berhasil di atas magenta jadi kalau misalnya fresh greennya sudah hari kesekian sudah sempat merah tapi harganya sudah naik tinggi jadi saya biasa hanya trading sedikit tapi saya gak bakal entry lebih banyak dan juga gak bakal hold lebih lama tujuan paling trading gila kemudian Bu Ingka nanya Pak saya sering beli di harga yang lebih mahal biasanya saya ambil posisi jam 9.30 plus jam berapakah harga yang stabil harga yang stabil seperti biasa Bu Ingka sore kalaupun mau pagi kalaupun mau beli jam setengah 10 jam 10 pagi itu pastikan itu hari memang deh saham itu sudah lama downtrend sudah lama sideways baru pertama fresh green baru pertama dari segar magenta berarti resiko masih minim nah kita masuk boleh tapi kalau jam-jam setengah 10 pagi jam 10 pagi kita masuk sahamnya sudah naik tinggi seperti BPPS mungkin dari harga 2 ribuan sudah 3 ribuan baru kita mau entry agak-agak telat jadi kalau misalnya beda lihatin sikonnya sampai sore seperti ini tadi jam jam setengah 3 sore baru kita bisa ambil keputusan Bu ambil apa enggak nih gitu harga stabil pasti harga sore Bu seperti yang kita sering bahas di webinar ataupun di di apa namanya di di webinar di grup juga sering kita bahas kan ya terangkan buy on weakness buy on weakness itu kalau kita di Arhander kita tidak pakai Pak jadi karena buy on weakness itu kadang bisa juga mungkin orang bilang wah harga lagi koreksi terus nih kita beli aja gak sahamnya membungi koreksi terus belum tentu dia sudah selesai buy on weakness itu biasa ada resikonya adalah saya pernah perhatikan tahun kemarin seperti saham-saham purna dari harga 3.800 turun ke 2.700 2.500 orang bilang sudah buy on weakness dia beli 2.500 ternyata turun ke 2.000 ternyata turun lagi berapa 1.800 dan tahun ini turun lagi berapa 1.040 perak jadi artinya buy on weakness itu ada batasannya juga yang saya lebih suka adalah bukan buy on weakness biasanya saya lebih prefer seperti oke kita contoh pakai saham PTPP ya nih buat teman-teman juga nih oke ya PTPP buy on weakness seperti apa nah seperti ini bisa nih jadi yes pertama Pak ya Pak Paul ya jadi pertama dia ini tuh mungkin kalau saya bilang buy saat pertama kali fresh grid bukan buy on weakness jadi buy saat dia sudah tun sudah sideways beberapa hari dan pertama kali datasi garis magenta pertama kali muncul fresh green dan juga kebetulan candle hijau pekat nah itu baru kita entry itu buy yang terbaik ya jadi kita harus cari-cari saham-saham seperti ini Pak ataupun disini nih ya sorry disekitar sini nih disekitar sini lah kita entrynya gitu nah Pak Jonatan tanya lagi BB ini kemarin saat mau closing sudah bagus hari ini turun Pak Jonatan harga kemarin bagus hari ini tidak ada yang tahu Pak besok Senin pun tidak ada yang tahu artinya apa saat kita sudah beli kita harus siapin waktu kurang lebih minimal 5 hari ya jadi karena gini secara sinyal bagus kita beli gak setelah-setelah hari nasional lagi Pak ya seperti kemarin juga kemarin market sempat merah koreksi hari ini hijau lagi ya kan artinya apa kita gak bisa memastikan besok hari langsung naik apa enggak sahamnya gitu yang kita biasanya siapkan adalah kita beli harga-harga fresh green dan juga kita siapkan kurang lebih 5 hari ya oke Pak Andris kalau udah 3 hari R1 belum capai tapi masih fresh green 3 pixel gimana Pak kalau sudah 3 hari R1 belum capai close posisi kalau mau kalau enggak tunggu 5 hari saya bilang tunggu 5 hari atau mungkin kalau misalnya Pak Andris punya waktu lebih luang ya mungkin bisa cek chartnya hourly sekalian di hourlynya gimana masih hijau gak kalau masih hijau call aja tapi dengan ceritaan Pak Andris ini memang dananya sudah agak terbatas artinya mau belanja saham lain gak bisa lagi nih jadi udah gak sabaran mesti jual yang ini untuk beli saham yang lain kan kalau enggak tetap hold Pak kurang lebih 5 hari lah kasih waktu Pak Pak Budi Pak bagaimana kita menentukan target R1, R2 atau R3 dengan melihat trimming chart dan pixelnya R1, R2, R3 itu ada di tiaranya Pak nih saya tunjukin apa ya ini Pak ini R1 ini R2 ini R3 jadi di tiga harga yang biru sebelah kanan itu adalah resistannya kalau di sebelah kirinya itu adalah supportnya stop loss S1, S2 atau S3 nya gitu jadi jadi kita masih lihatin R1, R2 di mana gitu nah jadi kalau misalnya ada kelihatan aranya nih ya kayak misalnya tadi saham apa SCMA ya berarti kelihatan aranya besok R1 nya sekitar 12.30 nyampe gak 12.30 kalaupun nyampe 12.20 12.15 sudah merasa profit kok gak kuat lagi R1 karena kita tujuannya trading kita udah lepas aja sell dulu aja gak masalah taking profit aja gitu ya pokoknya gini paling gampang nentuin R1, R2 kita lihat di tiara langsung di depan di dashboard depan ini sudah kelihatan semua ya VChance kelihatan ya VChance ya bracket finger ya candle power berapa ya transaksi rata-rata berapa ya kelihatan semua ya disini semua kelihatan lengkap ya gitu oke ada yang nanya lagi mungkin Pak Andris atau siapa lagi oke kalau gak ada yang nanya lagi berarti kita sudah sampai sampai disini ya Bapak Ibu semua ya jadi buat teman-teman semua ya memang kita nanti kalau ada waktu malam atau kapan ada waktu luang memang kita mesti lebih banyak pelajarin chart chart lagi ulang lagi ya kalau jujur kondisi saat ini dalam minggu ini sih gak terlalu banyak sinyal yang bagus ya biasanya sudah naik dari minggu-minggu marrin jadi posisi minggu ini baikkan kita taking profit ya mulai tutup posisi gitu ya kalaupun ada yang tadi sinyal lagi seperti ACMA kita masuk lagi ya gitu ya semoga webinar hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya dan jika ada yang kurang jelas nanti bisa kita bahas lagi di grup ya oke Pak Paul ini akhir bulan berarti lihat chart yang monthly gak usah Pak monthly kejauhan tetap lihat daily ya di monthly terlalu jauh karena kalau kita beli pakai chart monthly itu adalah untuk bayangan untuk pegang sekitar setahun atau dua tahun atau tiga tahun malah jadi kalau misalnya kita masih pakai yang harian ya cukup di harian aja paling mentok pasti naikin weekly aja gitu ya oke terima kasih semuanya ya sampai jumpa di kesempatan yang lain jangan lupa kalau beli cari yang benar-benar fresh green ya dan jangan lupa sebelum beli bikin trading plan-nya benar-benar ditulis loh dan juga harus benar-benar dijalankan karena kalau tulis gak dijalankan percuma ya ingat jangan lupa trading dengan safety trading dengan umpeti yang baik dan kalau misalnya belum profit sabar aja nanti akan datang sendiri profitnya ya oke terima kasih semuanya ya sampai jumpa di kesempatan yang lain ya salam profit untuk semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati